Versus seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan, diamankan polisi karena kedapatan membawa senjata api rakitan. Saat ditangkap, laku melakukan perlawanan hingga terkena tembakan senjata api yang dibawanya. Dengan menahan luka akibat tembakan di bagian kaki, warga Ogan Komering Ilir ini digelandang ke Maposek, Kemuning, Palembang. Mengaku sebagai petugas keamanan, ia diamankan karena membawa senjata api rakitan di jalanan. Saat dimintai dokumen kepemilikan senjata api, tersangka berusaha mengelak. Ia pun melawan ketika polisi berusaha menyita senjata api rakitan jenis revolver yang dibawa. Tersangka yang tak sengaja menarik pelatuk senjata justru mengenai bagian kakinya hingga terluka. Senjata api jenis rakitan ini atas inisial J, pada saat kita lakukan penangkapan memang dia sempat melawan. Jadi sempat senjata ini meletus, meletus satu kali. Jadi kita ambil tindakan tegas ke pelaku. Dalam pemeriksaan, polisi tersangka mengaku mendapat senjata api dari seorang rekan dengan harga 2 juta rupiah. Selain senjata api, polisi juga menemukan 13 butir amunisi yang disembunyikan di dalam tas. Hingga saat ini, polisi masih menelidiki kemungkinan tersangka terlibat dengan sejumlah kasus kriminal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firindaus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!